Halo apa kabar CS CS gua dimanapun kalian berada balik lagi sama gua Medusa kali ini gua mau soke skrip dari game blogspruit ini skrip lumayan enak banget ya no key pula enaklah buat yang kesusahan pake key bisa kalian gunain skrip ini cuy buat kalian yang belum paham cara get key di eksekutor ataupun cara pemasangan eksekutornya kalian tonton aja video yang gua sedih ini deskripsi udah gua buatin kok buat kalian kalian tinggal tonton aja simak baik-baik biar pinter gitu gua juga udah buatin buat kalian cara lewatin link vertis premium bebasnya udah ada kok bisa kalian pakai ya cara-caranya kalian simak aja tonton sampai habis biar pinter oke leah kalian ambil dulu scriptnya di website gua setelah kalian salin kalian tempel di eksekutor kalian masing-masing disini gua pakai sekutor luksus kalian tempel di sini coy setelah ditempel langsung aja klik execute kliknya sekali ya ini script noki coy script dari payback hub bisa kalian pakai buat yang sering ngelag ini script menurut gua ringan banget cuy ini script ringan gitu ini enak banget dan script terkecil lah ya karena fiturnya eh bukan fitur ya tampilannya gitu tampilannya disini kecil gitu cuy persegi panjangnya ke ke atas itu biasanya kan ngelebar ke kanan ini lurus gitu ya dan FS bosnya disini bakal otomatis aktif karena biar gak terlalu ngoleh buat HP HP kentang kayak gua gini coy entah kenapa ya di badan gua disini ada bulat-bulat kayak gini cuy putih-putih kayak gini plus juga larinya dia ngibrit banget disini kan gua belum aktif ya V3 nya kalau gua aktifin V3 Rebit nya dia bakal ngibrit parah cuy cepet banget larinya ya enak ya kalau walaupun nggak pakai Rebit dia tetap otomatis ya otomatis larinya bakal cepet banget gitu oke paham ya buat auto farmnya juga disini ada mili sword sama devil fruit ngehit kayak biasa lah ya kalian pilih terselah kalian maunya apa ya cuy gua cobain disini basa pas attack ya pas attack ke edvisi ya gua cobain aja nah ya itu kan gua klik cuy coba gua cobain nggak pakai klikan itu ya Nah dia bakal otomatis ngehit cuy bakal otomatis ngehit gitu walaupun nggak kalian klik nah ya belum sampai juga ngehitnya udah mati ini enak banget seri atik sepinnya sumpah atik sepinnya cepet banget plus juga nggak ngelih gitu cuy bisa dicobain aja nih ya gua lewat ya sehat dia cepet banget beda ya kalau misalkan di tep-tep gitu ini kenceng banget cuy mau pakai mili sword gitu ya ya terserah kalian dia bakal cepet banget nih gua cobain pakai fruit nih ya gua pakein fruit nah dia cepet banget tapi demiknya nggak sakit karena gua disini nggak naikin buah blok disini gua naikin sword ya ya cepet banget itu beda ya buat yang di tep-tep sama otomatis gitu no oke enak ya buat yang yang mau parang apple disini bakal cepet banget cuy noki juga ya gue cek yang lainnya ya di sini ada farm bone busupres juga disini ada cuy bisa kalian cobain busupres ya di sini gua dapet dua kali SP 10 menit bisa kan tetep terus Joy siapa tahu kalian mendapat gitu yang mythical itunya hollow esensinya bisakan cobain siapa tahu kalian bakal dapat buat automastery juga disini ada darahnya bisa kalian setting-setting ini buat darah NPC ya kalian pilih aja yang sekarat itu langsung kan aktifin atau mastery nya ini walaupun script ringan atau noki seven juga disini udah tersedia atau boy dan saya nya juga bisa kan aktifin ya lengkap juga disini ada sibis ya bisa kalian aktifin sibis buat yang mau ngilangin IDK atau Eden kenal ya bisa kalian aktifin cuy otosaber disini ada otoreng Goku suenless dan ada juga otorite hunter buat yang belum dapet bol belum ngakil 30 elit hunter bisa kalian aktifin fitur ini cuy musket terhad juga disini ada tersedia bisa kalian aktifin ya Nah dia bakal otomatis dapat nah dia langsung dapet cuy musket terhad disini enak ya baru juga gua aktifin dia bakal langsung dapet keren banget boki lah ya gua cobain cek di itemnya Oke langsung cek aja dah dia bakal langsung dapet mantep leah kita cek juga otodak tigur hollow with solgitar disini nah solgitar entah dia bakal work it apa enggak gitu auto friends cake juga disini ada kelihatannya NPC nya masih ada 500 dia lengkap semua belum ada yang nge-kill auto advance dubion disini bisa kalian gunain auto farm observasi itu apa Bang auto farm observasi dia naikin level buat v2 ya buat video observasi observasi itu ini ya cuy dia bakal naikin otomatis itu tanpa kalian pakai cara manual gitu buat legendary sword yang observer nya juga ada buat keluar haki yang observer nya juga ada bisa kan aktifin auto gue legendary sword buat kalian yang mau dapetin true triple katana bisa ya gunain auto rainbow haki bisa kalian gunain ini juga dan ada yang auto observasi v2 entah ya cuy iya bakal work it apa enggak gua disini belum Max gitu level observasinya otoyama tushita CDK juga disini ada atau CDK tapi gak tahu buat work kita tangganya bisa dicobain aja cuy kalau misalkan penasaran gitu atau evolusi res di sini ada sama auto holy torch ya kalau kalian takut gitu ya kok segini gitu fiturnya kalian klik aja cuy garis tiga di pinggir tulisan payback ini ya di kirinya kalian klik aja dia bakal langsung muncul ya jangan takut fiturnya sedikit kayak gini di sini masih ada cuy kalian klik aja buat settingnya di sini juga ada bisa kan aktifin juga di sini udah otomatis aktif semua ya cuy kalian jangan gunain lagi lah ya auto combat di sini buat yang mau nyari bounty hunter bisa kalian aktifin kalian pilih-pilih aja ya player-player yang mau kalian di kill gitu langsung aja kalian aktifin auto farm player atau bot gun sama skill dan lain-lainnya bisa kalian aktifin cuy nah di sini juga kelihatan ya buat bounty gua di sini baru 244 itu ngemerin gua kecil cuy auto farm bounty bisa diaktifin sama observernya juga tersedia ya dan next player tuh kegunaannya kalau misalkan kalian lagi ngebontin ya dan player-nya itu enable nggak diaktifin pip-nya bisa kan aktifin next player sama ada juga log bounty terserah kalian pilih bounty-nya seberapapun terserah kalian yang kalian mau gitu langsung kalian aktifin aja start bounty lognya paham ya teleport juga disini kayak biasa lah ya kayak script script yang lainnya dugion tuh buat yang belum tahu fungsinya dugion tuh apa ini buat ngered ataupun kalian naikin awaken magma gitu ya ice like quick dan lain-lainnya flip-flip yang lainnya langsung aja aktifin auto bui chip dugion auto start auto next island cilaura auto awaken juga aktifin buat yang mau awaken fruit kalau misalkan auto next island yang ngebug datangnya ke island orang lain gitu bisa kalian open aja kalian tinggal jalan manual gitu auto islandnya bisa kalian aktifin karena auto next island itu kegunaannya kalau misalkan kalian kalian masih di island satu terus kalian aktifin dia bakal otomatis masuk ke island yang lebih dari kalian gitu paham ya buat chip laut juga disini ada cuy atau start laut dugion sama kilau juga tersedia buat yang mau nyari chips buat buka resei brok ataupun dapat support ya bisa kalian gunain cuy oke lah ya ya bisa kalian cek-cek yang lainnya fitur-fitur yang lainnya gua oke segitu aja ya cuy ini script enak workit banget enggak ngelay gitu enggak pakai key juga bonusnya ya dan speed attack nya cepet parah cuy jangan kalian tep-tep aja kalian tinggal jalan-jalan kayak gini cuy kalian tinggal nyampein NPC nya dia bakal otomatis nge-hit gitu misalkan gua sampein NPC nih Nah ya dia langsung otomatis nge-tap-tap gitu cuy dia otomatis nge-hit ya gua cobain lari ya disini kalau sangat penasaran gua cobain sambil ngedesh nih biar kalian percaya ya di sini gua sabu coba itu ngedesh gitu cuy dia bakal otomatis nge-hit itu enak banget ya buat yang mau cobain silahkan cobain aja enak ini kok no ya kalau misalkan kalian pegel kalian tinggal mainin aja anda lognya cuy yaudahlah ya segitu doang skill soke script dari gua yang belum like like dulu sebanyak mungkin dan jangan lupa kalian subscribe thank you see you next video bye bye